. Bali United tak berpihak pada pemain muda, pilih comot pemain matang bahkan usia renta di bursa transfer. Bali United di tangan Stefano Cugurra kembali mengumpulkan pemain uzur, rekrutan termuda berusia 29 tahun. Bali United tampak akan menggunakan tenaga pemain senior untuk mempertahankan Liga 1 dan mencoba berprestasi di piala AFC. Pelatih Stefano Cugurra memang dikenal lebih suka menggunakan pemain matang bahkan cenderung di ujung karir untuk mengarungi Liga 1. Kondisi skuad renta Bali United sejatinya mulai diremajakan, terindikasi dari dilepasnya Wawan Hendrawan, Michael Orah, Taufik, dan Dias Angga. Namun, pergerakan di bursa transfer tak menunjukkan serdadu Tridatu berniat mencari pemain dalam jangka panjang. Dalam catatan bolanas.com, Bali United telah mendatangkan enam pemain pada bursa transfer menjelang Liga 1 2022-2023. Enam pemain tersebut adalah Muhammad Ridho, Jajang Mulyana, Ramdhani Lestaluhu Hendra Bayau, Ardi Idrus, dan Nofri Setiawan. Ditilik dari usia, enam pemain di atas masuk dalam golongan matang, dengan tiga nama terakhir berusia 29 tahun. M. Ridho terhitung lebih berumur, yakni 31 tahun, meski jauh lebih muda dibanding Speeder One yang berumur 39 tahun, serta Ramdhani juga berumur 30 tahun. Jajang Mulyana, 33, tampak akan menjadi, the next, Leonard Tupamahu, yang bersinar di usia senja berkat pole Santeko. Kebijakan transfer di atas diperparah dengan minimnya menit bermain untuk pemain muda binaan Bali United sendiri. Dari squad musim lalu, praktis hanya Made Andika yang rutin dipercaya sebagai starter, itupun dia sudah berusia 25 tahun. Jika dibandingkan dengan klub juara di negara tetangga, Bali United tampak menjadi tim yang paling, anti, pemain muda. Pemain Bali United merayakan gol yang dicetak oleh Stefano Lilipali ke gawang PSM Makassar pada pekan ke-23 Liga 1 2021-2022. Di Johor Darul Taksim, terdapat beberapa pemain muda yang menonjol, seperti Safawi Rasid atau Arif Aiman. Demikian pula Buriram United di Liga Thailand, yang mengekspor Supacok Saracat ke Liga Jepang dan masih memiliki Supanat Mueanta. CEO Bali United Yabes Tanuri terlihat mendukung sepenuhnya kebijakan teku di atas. Ardi Idrus dan Nofri Setiawan sudah sangat berpengalaman di kancah sepak bola Indonesia, Tuturi Yabes, 10 Mei 2022. Sektor tengah kami juga menghadirkan Ramdhani Lestaluhu sebagai salah satu pemain senior berpengalaman di Liga Indonesia, tandasnya. Perlu dinantikan sampai kapan Bali United akan terus mempertahankan pola perekrutan pemain usur tersebut. Terima kasih telah menonton!